ok lagi ayolah ini kabur Tuh udah sampe budain Iya nih nunggu yang nemenin Nenek lo tuh Kalau di omongin apa Udah deh Nagi langsung kabur Aduh nenek-nenek Nenek-nenek Nggak boleh Dijanjiin sesuatu Nih Cucunya Bawa kursi Bawa gini nih Ya gini nih kalau si emak Dijanjiin sesuatu Nih jadi kemarin itu iseng-iseng Yang si enin diajak Mau diajak ke lapang Subuh-subuh udah pake pampers Dan nagi Awas itu mirip Pokoknya kalau sama si emama Jangan ngomong yang aneh-aneh Nanti dia Nanti dia Makanya gak pernah berani ngomong pulang ke Bandung Nih ya makanya selama di Pondok gede Saya gak berani Janjiin pulang ke Bandung Karena dia pasti nagih Sementara kita belum punya Tuh Keringetan Terakhir kelapang Zaman covid Udah sebulan di Pondok gede Baru diajak ke lapang Ya jalan aja 100 balikan Ketanya targetnya Aduh gak bawa sendal Tinggal dulu ah Masa duduk Kalau capek Berhenti Kalau duduk disini Mas susah bangun ya Jadi di kursi Atau kursinya mulai kesiniin Iya Musih jauh deh 100 100 balikan Ngetok dulu nih 3000 ya Kalau di warung Pak Haji Percis kayak di Videonya ini Harus yakin dan sabar Ini Tongkatnya Enggak nanti Gininya gimana Geser-geser tangan Ini sih Tarok Sop Pada ngeliatin Si emangnya Malu Ayo Jangan Kalah sama nenek-nenek Harus olahraga Ketinggian ya Begini Hewat Selamat menikmati Selamat menikmati Apa yang kita Nenek-nenek Lagi TikTok kan Wifi-nya putus Males Males mulu Jadi orang Nge-game Mall sih Pulang lagi Baca Ikutan Ikutan Selamat menikmati Kuat gak Kedengaran gak Kedengaran gak Nen Kedengaran gak Suaranya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah hari pertama sampai jumpa minggu depan. Sudah pulang, bawa korsi segala. Nih, paling berat itu kalau nemenin orang tua melihat dunia luar ternyata paling males. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi males ngajak orang tua lihat dunia luar. Masalahnya bukan apa-apa ya. Kalau udah 84 tahun diajak keluar tuh resikonya tinggi. Bisa ke seleo, bisa ke sambar motor. Kadang, beruntung kalau orang tuanya masih bisa jalan sendiri kayak gini. Cuma ya gitulah kan, jalannya suka ke tengah, kemana ya. Sementara motor padahal lalu lalang. Pak! Pak DKM baru lewat. Pak RT. Alhamdulillah, sampai rumah dengan selamat. Besok-besok bisa kabur nih orang. Jajan gorengan. Man.